Ini, gimana makan saya ini? Buruh hajat. Ini lagi manen wortel, hasil karya-karya pertani. Bukan untuk dimakan oleh para petani, tapi bisa dimakan oleh orang-orang kota. Ini menjadi budaya yang harus tetap kita jaga gitu ya. Penyumbang besar sayuran untuk kota-kota dari Kecamatan Kertasari ini. Terima kasih telah menonton! Ini produk lokal, asli Gunung Wayang Kecamatan Kertasari. Beda dengan produk Taiwan, wortelnya cuma segini. Bulat-bulat soal panjang, kita menang. Hasil para pembibitan dari awal dari petani di sini. Bisa melebihi produk luar. Terasa juga menang ya? Kualitas, kuantitas, boleh. Gitu. Sudah sumber kehidupan. Pertama mungkin karena sudah menjadi warisan leluhur ya, budidaya pertanian. Artinya, terus ini juga menjadi andalan ekonomi masyarakat secara mayoritas di sini, bertani sayuran itu. Ya terus, saya juga bisa segede gini gitu ya. Itu berkat, kalau anugerah, si anugerah Allah SWT. Tapi ini berkat dari manfaat hasil pertanian orang tua saya dulu. Jadi, pas ketika saya memang meranjak dewasa atau sekarang berkeluarga, ya saya berpikir bagaimana saya menjadi seorang petani juga. Melanjutkan apa yang menjadi identitas ekonomi orang tua saya. Sayur, sayur. Nah, sejarah pertanian di desa Tarumajaya ini memang dulu itu di sini masih ada perkebunan teh ya, perkebunan teh rakyat. Jadi, memang kebanyakan masyarakat yang tinggal di Kecamatan Kertasari ini, khususnya desa Tarumajaya, itu dulu adalah karyawan PTPN 8. Nah, beranjak dengan waktu, mungkin luasan perkebunan atau produksi perkebunan tetap segitu, tapi jumlah penduduk makin banyak. Pada akhirnya banyak masyarakat yang kemudian berpindah ke perkampungan, gitu, membuka lahan baru untuk pemukiman dan pertanian mereka sendiri. Nah, awalnya seperti itu. Nah, pada tahun sekitar 90-an, ini sayuran semakin marak di sini. Dulu itu, ini tanah mertua ya. Ini masih tanaman teh, itu ada masih sisa tiga pohon lagi. Dulu masih tanaman teh rakyat, tapi ketika memang pertanian sayur ini semakin berkembang, pada akhirnya banyak masyarakat yang mengalih fungsikan dari lahan tanaman keras ke tanaman sayur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada yang buruh tani, kebanyakan itu buruh-buruh tani. Ini termasuk pelaku yang menyuksesan pertanian. Jadi tidak bisa dilakukan itu sama petani sendiri, memerlukan orang lain. Jadi rasa berbaginya petani itu ada. Bisa disebutkan itu cagar budaya, tradisi orang sini, bisa juga ya bagian-bagian mencintai alam orang sini mungkin dari cara-cara ini. Seperti menabur bibit yang tadi kecil, lewat proses-proses alam lah. Jadi memang banyak lah keistimewaan dari para-para petani. Kembali kita ke negeri kita, bahkan Indonesia itu negara agraris, otomatis 75% atau 80% kehidupannya halus dari bercocok tanam. Dari leluhur-leluhur kita juga. Sebelum ada tekstil, pertanian udah dilakukan dari dahulu. Makanya saya sampai hari ini atau saya sampai kapanpun, pingin tetap bertani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kondisi alam dan masyarakat hari ini memang kita akui pertanian ini memang kurang lama dalam hal urusan lingkungan. Urusan lingkungan pertama karena sistem budidaya pertanian mau tidak mau hari ini sudah marak menggunakan pesticida kimia. Nah ini memang butuh inovasi. Kebetulan ada kawan saya di Institut Gunung Wayang, Kang Uus namanya. Beliau dari tahun 2013 mulai meracik pupuk organik cair gitu. Untuk bagaimana bisa menekan biaya produksi pupuk, pupuk kimia sehingga berkurang. Dan juga meningkatkan hasil produksi pertanian. Nah kebetulan ini juga menggunakan pupuk dari Kang Uus. Nah ini alhamdulillah itu kubisnya bisa mulus. Terima kasih telah menonton. Tempat pemalahan pupuk organik ini salah satu depisi lah ya dengan baraya taning Bandung yang ada di kita di Desa Tarumah Jaya. Salah satu kegiatan ini untuk mendukung kemandirian pupuk para petani yang tergabung khususnya di baraya taning juga yang umum yang ada di Keretasari. Yang sudah mau menggunakan dengan bahan-bahan organik yang ramah lingkungan. Nah di kita ini mencoba membuat beberapa riset atau mencoba membuat beberapa jenis pupuk agar petani lebih mandiri dalam menggunakan produk tersebut. Untuk meningkatkan produktivitas, untuk memperbaiki lahan, memperbaiki tanah, unsur haranya lebih baik. Nah kita mencoba membuat setelah dicoba di baraya taning juga kita melatihkan untuk para petani yang ada di tergabung di baraya taning Bandung. Jadi ada beberapa jenis yang kita buat di sini. Yang pertama adalah penyubur yang memang kandungan NPK-nya tinggi. Terus kita juga buat GPT atau jad perangsang tumbuh. Terus yang ketiga kita buat pengurai atau pupuk mikroorganisme. Yang keempat juga kita buat perkat untuk merekatkan obat ke tanaman. Ketika dibutuhkan di musim hujan karena tanaman juga membutuhkan perkat agar si obatnya bisa merekat di tanaman tersebut. Ini namanya pengurai. Untuk mengurai bahannya. Kebetulan kita bahan dari beberapa jenis. Ini dari limbah buah-buahan dari pasar. Ada salak, ada nanas. Juga ada ya macam-macam lah namanya dari limbah sayur atau limbah buah-buahan pasar. Nah kita buat dipermentasi selama 12 hari. Namanya ini mikroorganisme lokal untuk bahan pengurai dari kotoran ternak sama urin dari klinci, kambing, dan sapi. Harapan ke depannya agar masyarakat mulai mampu membuat pupuk secara mandiri dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lokal. Khususnya yang ada di kertas sari. Sekitar kita. Sekitar kita yang ada di sekitar kita. Artinya agar mereka tidak tergantung 100% dengan produk kimia. Karena produk kimia di kertas sari hari ini itu tidak semudah dengan daerah-daerah lain. Karena masalahnya di daerah kertas sari ini tidak ada gudang khusus untuk pupuk kimia yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi kendala petani itu semua belanja pupuk dari seperti merek-merek kimia yang disiapkan oleh pemerintah yang bersubsidi itu harus ke kecamatan lain. Seperti Ciparai, Majalaya, Garut. Dan kadang-kadang kalau berlebih mengambil ini mengakibatkan dilaporkan ke polisi. Karena kita keluar dari wilayah yang memang seharusnya itu digunakan di tempat-tempat mereka. Karena kertas sari sendiri sampai hari ini belum mempunyai gudang khusus untuk pupuk kimia. Nah ini kenapa kita mencoba membuat produk organik. Agar mereka juga sudah mulai membiasakan bagaimana menggunakan pupuk yang mereka sendiri juga sebenarnya gampang untuk mencoba membuat. Dan kita juga dari baraya tani siap memfasilitasi petani untuk dilatihkan bagaimana cara membuat. Bukan hanya di pupuk, kita juga malah sekarang sudah mulai masuk ke wilayah pembibitan atau memandiri bibit. Agar kemandirian petani ini lebih bisa mandiri daripada petani seperti biasanya yang tergantung terhadap petani yang lebih besar. Nah ini harapannya itu seperti itu. Dari segi alam, dari segi historis gitu kan. Termasuk mungkin dari sisi pengakuan klaim pemerintah bahwa ini menjadi penyumbang besar sayuran untuk kota-kota dari Kecamatan Kertasari ini. Bahkan dalam PDRB, ya PDRB itu apa ya, bruto gitu ya, kalau nggak salah. Ini pertanian ini di Kabupaten Bandung, dari 70 triliun perputaran uang di Kabupaten Bandung, posisi pertanian ini ketiga setelah industri, perdagangan, dan pertanian. Makanya ketika krisis ekonomi Indonesia, waktu Indonesia krisis ekonomi, industri dan perdagangan kan collab, hanya pertanian yang tidak collab, karena memang tidak bergantung terhadap situasi pemerintah gitu. Jadi memang pertani mau dia punya modal ataupun tidak, itu dia tidak bergantung terhadap pemerintah. Tetap bisa berjalan secara produksinya. Terima kasih. Ya mungkin dari sisi kesadaran bagaimana bertani ramah lingkungan gitu ya, memang petani kesannya enggan menanam tegakan di antara kebun sayurnya. Padahal suatu saat dia akan butuh dengan tanaman itu. Nah mungkin memang butuh terobosan, bagaimana ada komoditi keras gitu ya, yang sifatnya pepohonan, tapi ini menghasilkan, bisa jadilah sama dengan menanam sayur atau bisa jadi lebih. Nah mungkin ini akan menarik masyarakat untuk bisa lebih konsen dalam hal bagaimana tanaman yang ramah lingkungan. Bagi alam pangan dan pertanian, memang ya karena mau tidak mau ini keseimbangan lingkungan harus kita memang pikirkan juga gitu, ini hulu sungai Citarung, demi keselamatan kita semua tidak hanya warga hilir gitu ya. Oke lah mungkin ada kawasan yang ini tidak boleh, tapi sediakan kawasan yang boleh untuk kemajuan pangan ini. Sehingga nanti sistem ekonomian tidak kolab, tapi secara lingkungan juga ini aman gitu lah untuk tetap dihuni. Ini mau panin ini, apa, kentang. Ini penangkaran buat bibit nantinya. Ini nyopot, non, copotin dulu ininya apa, talinya. Jadi usia kentang ini sudah 95 hari. Satu minggu kebelakang ini disemprot pakai herbicida ya, obat pembunuh rumput. Biar nanti daunnya kering, tidak terlalu menghalangi. Dan juga ke kulitnya nanti, biar kuat kulit kentangnya gitu. Nah rencana kita ini mau dipanin hari ini. Pertanian irit lahan ini. Jadi memang barayatan ini kan nggak luas-luas punya lahannya. Jadi bagaimana memanfaatkan lahan yang sedikit, tapi menghasilkan lumayan. Ini menjadi budaya yang harus tetap kita jaga gitu ya. Karena tadilah, banyak hal manfaat yang sudah kita rasakan dari pertanian sayuran ini. Secara, ya, untuk memenuhi kebutuhan gitu kan, untuk bisa beribadah haji, menyekolahkan anak, dan sebagainya. Jadi cita-cita, banyak cita-cita yang masyarakat sudah capai dari pertanian sayuran ini. Mengapa mereka enggan kalau misalkan dilarang menanam sayuran? Karena mau tidak mau, sayuran ini sudah berjasa besar bagi masyarakat sini. Ya, kalaupun memang di kemiringan nggak boleh, ya sediakan kawasan yang boleh untuk ditanami sayuran. Sehingga masyarakat tidak punya pegangan gitu lah. Tidak seperti hari ini, mereka merasa berjuang sendiri, tapi ketika ada program pemerintah, mereka harus terusir. Nah, ini kan khawatir menjadi persoalan baru di kemudian hari gitu, kalau tidak dibenahi dari sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selaras dengan alam, pertama menyesuaikan bagaimana dari sisi pola pertaniannya gitu ya, menggunakan, ya mulailah kembali kepada pertanian yang menggunakan sumber daya lokal atau istilahnya organik gitu ya, dari sisi pupuk. Sehingga ini tidak terlalu oper dalam hal menggunakan bahan-bahan kimianya. Dan juga, ya sekalipun di lahan milik gitu kan, ya mulailah tumbuhkan kesadaran untuk menanam pohon-pohon di sekitar tanaman sayurannya. Karena keseimbangan alam ya, paling tidak di pegunungan ini ya dengan adanya pohon. Baru kita bisa bicara soal bagaimana, apa, kesegaran udara yang segar, bagaimana kita bicara soal jernihnya air atau sumber mata air yang tetap lestari. Jernihnya air Jernihnya air